Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Al-Malik Ibrahim Atau disebut juga dengan Sunan Resik Untuk itu Sebelum kita mulai Pembelajaran Mari kita buka dengan Pembelajaran doa Semoga Pembelajaran kita kali ini Diberikan oleh Allah SWT Kelancaran ilmu yang manfaat Bidini Dunia hatal akhir Amin Amin Al-Muslimin Al-Musliman Al-Ahya'i Minhum al-Amwad Khususan ila Mu'assis Madrasa Ibn Dha'iyah Al-Islamiyah Keponsari Malang Bi'an Allah Amin Al-Aslamiyah Amin Bismillah Al-Aslamiyah Alhamdulillah Mari kita Bersama-sama Belajar Tentang sejarah Sheikh Maulana Malik Ibrahim Atau disebut juga Dengan Sunan Resik Sheikh Maulana Malik Ibrahim Terlahir Pada paruh Awal ke-14 Yakni Tahun 1350 Masai Sheikh Maulana Malik Ibrahim Juga disebut dengan Sheikh Maulana Malik Ibrahim Kenapa kok disebut dengan Sheikh Maulana Malik Ibrahim Dalam suatu Cerita Ataupun Hikayat Bahwasannya Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Terlahir Atau berasal dari Maroko Beliau Ada beberapa sumber Yang mengatakan Beliau terlahir Dari India Menjauh Ataupun Dari Saudi Arabia Sheikh Maulana Malik Ibrahim Adalah putra Dari Ulama Persia Yang bernama Sheikh Maulana Jumatil Kubro Yang menetap Disamarkan Sheikh Maulana Malik Sheikh Maulana Jumatil Kubro Maaf Sheikh Maulana Jumatil Kubro Merupakan Keturunan Kesepuluh Dari Sayyidina Hussein Cucu Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Alayhi Sunan Sunan Gresik Sheikh Maulana Malik Ibrahim Pernah Bermukim Dicampah Sekarang Disebut dengan Negara Kamboja Selama 13 tahun Sejak tahun 1379 Jadi Sebelum Sebelum Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Datang ke Pulau Jawa Beliau Berhijrah Dari Maroko Ke Campa Atau Kamboja Sheikh Maulana Malik Ibrahim Menikah Dengan Putri Campa Yang Dikaruniai Dua Orang Putra Mereka Adalah Raden Rahmat Atau Disebut juga Dengan Sunan Ampel Yang Kedua Raden Santri Atau Disebut juga Dengan Syed Ali Murtaubo Pada Tahun 1392 Masihi Sheikh Maulana Malik Ibrahim Hijrah Dari Campa Ke Pulau Jawa Tempatnya Di Sedayu Gresik Jawa Timur Sheikh Maulana Malik Ibrahim Merupakan Wali senior Atau Wali yang pertama Kali menginjakkan Kaki Di Pulau Jawa Jadi Sheikh Maulana Malik Ibrahim Atau Disebut juga Dengan Sunan Gresik Ini Beliau Adalah Anggota Ataupun Sebagian dari Wali Songo Beliau ini Adalah Wali Yang pertama Kali Menginjakkan Pulau Jawa Sebelum Wali-wali Yanglah Lainnya Beliau Menginjakkan Kaki Ke Pulau Jawa Tempatnya Di Gresik Sehingga Beliau Dikenal dengan Sunan Gresik Sampai 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 Para Wali Anggota Wali Songo Tersebut Mengatakan Bahwasannya Sunan Gresik Adalah Senior Di kalangan Para Wali Yang Yang Lainnya Sheikh Maulana Malik Ibrahim Datang ke Pulau Jawa Bersama Empat puluh Rombongan Dari Campa Mereka Berhijrah Untuk Datang Ke Pulau Jawa Sesampainya Di Pulau Jawa Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Berdakwa Semua Orang Yang berdakwa Mesti mempunyai Matode Cara Melakukan Pendekatan Terhadap Masyarakat Beberapa Metode Sheikh Maulana Malik Ibrahim Melakukan Pendekatan Terhadap Masyarakat Dengan Cara Satu Membuka Warung Atau Berdagang Bahan Makanan Pokok Kenapa Dikatakan Kenapa Berjualan Bahan Makanan Pokok Karena Bahan Makanan Pokok Ini Kebutuhan Masyarakat Sehingga Beliau Punya Anggapan Bahwasannya Kalau Saya Berjual Bahan Makanan Pokok Maka Masyarakat Akan Berbondong Datang Untuk Kepada Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Strategi Yang Sangat Bagus Sehingga Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Dapat Membangun Kemistri Yang Sangat Baik Dengan Masyarakat Di Jawa Sudang Gresik Ini Beliau Juga Menjual Dengan Harga Yang Sangat Murah Yang Pasti Beliau Ini Tidak Mencari Keuntungan Disitu Melainkan Bertujuan Untuk Lebih Dekat Dengan Masyarakat Jawa Pada Umnia Yang Kala Itu Beragama Hindu Ini Merupakan Salah Tantangan Yang Dihadapi Oleh Sheikh Maulana Malik Ibrahim Selanjutnya Anak-anak Yang Kedua Menjadi Topip Atau Dokter Sheikh Maulana Malik Ibrahim Menyediakan Diri Untuk Mengobati Masyarakat Secara Gratis Dengan Cara Apa Membaca Doa-doa Yang Diabili Al-Quran Bahannya Masyarakat-masyarakat Kalangan Bawa Sakit Dibawa Ke Sheikh Maulana Malik Ibrahim Mereka Dibacai Doa Sehingga Masyarakat Pada Awalnya Apa Yang Beliau Baca Ini Sampai Sampai Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Dijuluki Sebagai Dewa Penolong Bagi Masyarakat Jawa Pada Waktu itu Disinilah Da'wanya Sheikh Maulana Malik Ibrahim Dengan Mendekati Masyarakat Kemudian Dengan Mengobati Masyarakat Dengan Membaca Al-Quran Sehingga Masyarakat Kecil Masyarakat Bawa Tertarik Ingin Menjadi Murid Dari Beliau Setelah Banyak Pengikutnya Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Membuat Suatu Majelis Taklib Atau Majelis Ilmu Dengan Cara Membangun Masjid Dan Membangun Bilik-bilik Tempat Untuk Menimba Ilmu Bersama Hal Ini Yang Dilakukan oleh Rasulullah Sama Yang Dilakukan oleh Sheikh Maulana Ibrahim Ini Berkaca Kepada Rasulullah Ketika Beliau Nyampai Berada Di Madinah Dari Caratan Sejarah Pesantren Itulah Yang pertama Kali Didirikan Di Tanah Jawa Jadi Saya Mau Lama Ibrahim Tadi Ketika Banyak Pengikutnya Beliau Membangun Masjid Membangun Bilik-bilik Tempat Untuk Menimba Ilmu Yang disebut Dengan Pesantren Sampai Sampai Pesantren Yang Pertama Kali Yang ada Di Pulau Jawa Yaitu Dire Sini Pesantren Tertua Yang ada Di Pulau Jawa Dalam Mengajarkan Ilmunya Sheikh Maulana Ibrahim Selalu Meletakkan Al-Quran Dan Kitab Hadis Di Atas Bantal Nah Ini Juga Ada Istilah Bagi Orang Jawa Bagi Masyarakat Setempat Waktu itu Sheikh Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gresik Pada Waktu itu Disebut Juga Dengan Kakek Bantal Kenapa Kok Seperti Itu Karena Sheikh Maulana Malik Ibrahim Selalu Meletakkan Al-Quran Dan Kitab Hadis Ini Di Atas Bantal Sehingga Masyarakat Luas Mengatakan Kakek Bantal Kemudian Metode Yang keempat Bercocok Tanam Sheikh Maulana Malik Ibrahim Juga Mengajarkan Cara-cara Baru Bercocok Tanam Cara-cara Baru Itu Yang Didapatkan Dari Campa Dikolaborasikan Dengan Cara Yang ada Di Pulau Jawa Beliau Merangkul Masyarakat Bahwa Yaitu Kasta Yang Disisikan Dalam Hindu Jadi Ada Satu Kasta Yang Dimana Bagi Orang Hindu Ini Beliau Tersisih Kala Itu Sheikh Maulana Malik Ibrahim Mendekati Masyarakat Kasta Bahwa Yang disisikan Oleh Agama Hindu Agar Supaya Islam Ini Diterima Oleh Kalangan Bangsawan Dan Kalangan Masyarakat Benda Dan Sheikh Maulana Malik Ibrahim Ini Tidak Memadang Kasta Bagaimana Saya Bersikap Terhadap Masyarakat Tinggi Bagaimana Saya Bersikap Berhadap Masyarakat Bawa Sama Saja Beliau Tidak Membedakan Antara Satu Dan Yang Lain Pada Tahun 1419 Masyai Sheikh Maulana Malik Ibrahim Wafat Tepatnya Pada Tanggal 12 Robiul Awal Tahun 822 Hijriah Atau 8 April 1419 Masyai Beliau Dimakamkan Di Kampung Gapurang Resik Jawa Timur Wallahu A'lam Bishawab Semoga Ilmu Materi Ini Sedikit Mendapatkan Manfaat Yang Kita Terima Dan Semoga Kita Belajar Sama Sama Ini Mendapatkan Pahala Pahala Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Amin Untuk Itu Kita Tutup Dengan Doa Doa Penutup Pembelajaran Semoga Ilmu Kita Dijadikan Allah Subhanahu Wata'ala Ilmu Asri Innal Insan La Fih Khusrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amilu As-salihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilsober Shadak Allah Al-Azim Mini Afaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh